kita bahas soal selanjutnya apabila besarnya angka pengganda ini angka pengganda ini biasanya repot kalau ketemu angka pengganda ini ini angka pengganda subsidi, jadi angka pengganda itu banyak ya nanti yang kita bahas, kapan-kapan kita bahas jenis-jenis angka pengganda disini angka pengganda subsidi atau bahasa kerennya transfer payment jadi kita gak perlu melakukan sesuatu dikasih timbalan sama pemerintah nah gitu ya besarnya 4, besarnya tingkat pendapatan break even 2, sampai sini 1 informasi sampai sini 2 informasi break even pendapatannya 300, maka besarnya pendapatan nasional bila investasi otonom 25, jadi ini syarat ini syaratnya ini harus kebawah jadi kalau melihat dari struktur soal ini tuh berbicara tentang fungsi konsumsi dan angka penggandanya nyambung gak ya fungsi konsumsi kemudian kalau di sahabat ilmu di sekolahnya yang gurunya rajin gitu ya rajin nanti nyambung dengan angka pengganda tapi agak kompleks ya jadi di sekolah tertentu tidak dibahas angka pengganda jadi angka pengganda itu multiplier efek yang dihasilkan itu berlipat-lipat ketika melakukan kebijakan ataupun perubahan di aspek tertentu justru efeknya di pendapatan nasional bisa berlipat-lipat kita mulai dari gagasan untuk menyelesaikan dulu ya kalau tipe ini berarti gagasannya kan pertanyaan kita nanya dulu jangan sampai pertanyaannya ke utara jawabannya ke selatan nanti kalau jelas mau kemana baru mikirin mau ke Jakarta nih ya udahlah kita mikirnya ke Jakarta nih ya ke barat dong masa ke Jakarta ke timur ya kan kursi saya di Bandung ya jadi kalau saya mikirnya ke Jakarta ya ke barat baru mikirin lewat tol atau lewat biasa jadi kita lihat idenya apa ide penjelasannya adalah kita harus ketemu formula pendapatan harus sama dengan konsumsi plus investasi kenapa harus ada I karena disini ngomong besarnya pendapatan nasional bila investasi otonom 25 ya ini oke kita lihat kita mulai dari ini ada nah gampang ditanyakan malah ya ini tanyain bukan ada ini ditanyain malah ini ada nih ini gak ada nih ini biang keroknya tuh ini oke jadi gagasannya adalah ini udah ketemu sekarang tinggal kita mikirin ini kan ketemu ke Jakarta ke barat nih ada apa tol atau apa nah nyari C-nya ini oke kita cari C-nya gitu ya nah nyari C ini ada beberapa informasi ini satu informasi pertama ini informasi kedua pasti ngembernya disini dari mana lagi ya kita lihat angka penggada subsidikan rumusnya ini M-P-C per M-P-S atau M-P-C kan B oke jadi M-P-S kan 1 dikurangi B nilainya 4 oke nanti sahabat ilmu bisa menggunakan dari sini atau dengan menggunakan ini nanti hasilnya pasti sama nanti matematika biasa kali silang kalau saya di pembahasan ini menggunakan jalur ini oke jadi M-P-C sama dengan ini kan persatu nih oke persatu pecahan dipisah oleh sama dengan ya dikali silang M-P-C dikali 1 M-P-C M-P-S dikali 4 4 M-P-S nah jangan lupa M-P-C ini ditambah M-P-S kan harus 1 M-P-C nah ditambah M-P-S ini harus 1 berarti kalau M-P-C berarti kan 1 dikurangi M-P-S nah jadi ini jadi ini oke jadi jangan sampai bingung dari mana 1 M-P-S dari sini rumusnya oke M-P-C itu apa kecenderungan orang belanja M-P-S itu apa kecenderungan orang nabung nilainya jumlahnya harus 1 kenapa kalau 1 berarti mutlaknya 1 contohnya gini kalau M-P-C seseorang 1 ya berarti gila banget belanjanya tuh sama sekali gak punya tabungan nah gitu ya jadi jumlahnya harus 1 berarti kemirip peluangnya peluang saya jadian sama Chelsea Islam berapa ya kalau saya nanya ke depan siswa kalau peluang saya jadian sama Chelsea Islam berapa ya nilainya peluangnya 0 Pak berarti mustahil nah gitu jadi sama dengan ini jadi di M-P-C M-P-S kalau nilainya 1 berarti habis semuanya untuk itu oke kita lihat balik ke sini M-P-C sama dengan 1 M-P-S sama dengan M-P-S ya pindah ruas aja pindah ke sana jadi 5 M-P-S jadi M-P-S nya 0,2 nah masukin ke sini kalau M-P-C nya M-P-S nya 0,2 M-P-C nya tinggal 1 dikurangi 0,2 0,8 oke kita lihat jadi ketemu kenapa karena M-P-C C ini nanti ketemunya gini C itu kan itu kan nanti A tambah B-Y nah kan itu ya nah D nya ini kan M-P-C nah dari rumus kasus 1 ini kita akan dapat M-P-S kalau M-P-S nya 0,2 nanti M-P-C nya 0,8 nah ingat kita lagi nyari ini nih nyari C oke nyari C berarti kita prosesnya panjang ini soal panjang pasti karena banyak hal yang lebih kaji yang kedua kita ngejar bahan dari sini nih break-even income B-I itu rumusnya A per M-P-S A itu mana yang ini konsumsi otonom atau autonomous consumption artinya gini kerja nggak kerja pasti ada pengeluaran untuk sesuatu kan harus makan ya kan walaupun kita nggak kerja nggak punya pendapatan tetap kita pasti ada pengeluaran untuk makan ini disebut ini mirip sama kita bikin jadi per satu aja ya itu kan A nya kita cari MPS udah ada nah dari sini masuk oke jadi 300 dari mana dari soal lah pasti dikali silang ini kali ini 6 60 nah ini sudah ada 60 berarti ini ada ini ada masa depan cerah kenapa ya tinggal masukin kita lihat nah inilah hasilnya A nya 60 MPC nya 0,8 Y kita akan masuk ke bagian final yaitu pendapatan kesimbangan pada saat konsumsi investasi yang nomor 5 ya ini kembali ke gagasan awal C tambah C nya kan yang ini tambah 25 tambah 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 pada manikat biasa ya C nya 425 saya pikir mudah ya kalau prosesnya benar kalau prosesnya ini yang gak tahu ini yang gak tahu ya suran ini jawabannya B oke kita akan bahas video pembahasan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati